Ramadan adalah madrasah bagi jiwa yang menggembeleng keikhlasannya. Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabnya. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu berpuasa ataukah tidak kecuali Allah SWT. Dalam sebuah hadith yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan harapan mendapatkan genjaran dari Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadith ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan atas dasar harapan akan genjaran dari Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadith ini juga sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kedua hadith ini menunjukkan bahwasannya keikhlasan bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang. Abu Hazim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Pada penyucian jiwa dari segala sesuatu yang mengotori keikhlasan, terdapat ampunan atas dosa-dosa besar. Dan jika seorang hamba bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa, maka pintu pertolongan Allah dan hidayahnya akan menyapanya. Demikianlah bulan Ramadan dan puasa menggembeleng kita untuk menjadi insan-insan yang ikhlas karena Allah Ta'ala dalam beramal dan beribadah. Telegram channel Kristal Iman Terima kasih telah menonton!